Intro Assalamualaikum Wr Wb Teman teman kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman teman ya Tentunya pada channel ini saya akan membahas Tentang obat-obatan, farmasi Apotek, isu-isu terkait Dunia kesehatan terutama dunia kefarmasian Bersama saya Apotekar Bambang Sumedi Saat ini pada video ini Kita akan membahas Apa teman teman kita akan membahas Obat flu pada Anak-anak Terutama anak-anak umur 0 Bulan sampai 2 tahun Kenapa saya membahas ini teman teman Tentunya untuk anak-anak Umur 0 sampai 2 tahun Itu penggunaan obat tidak boleh Sembarangan pertama Harus melalui Rekomendasi dari dokter Ataupun sudah mengkonsultasikan Obat yang aman Untuk anak tersebut Oke teman teman Jadi disini saya memiliki opsi Kepada teman teman Bahwasannya Anak-anak yang mengalami Flu Itu belum tentu Karena adanya Virus ya teman teman Bisa jadi Anak-anak bayi 0 sampai 2 tahun Ataupun 2 sampai 6 tahun Itu flu bukan karena Adanya Virus Bisa jadi karena Adanya Alergi Oke teman teman Jadi mungkin kita bisa dikasih Pengobatan Sesuai introducer Mungkin untuk Alerginya Yang kita obatin dulu Bukan langsung Ke Untuk virusnya Bahkan Untuk persepan Antibiotik Itu sangat Sangat Tidak saya sarankan Jadi untuk Ibu-ibu disini Yang bingung Yang anaknya Tidak mau langsung Mengkonsumsi obat Seperti apa Untuk menjadikan Opsi pertama Untuk anak-anak Yang terkena Flu Oke teman teman ya Saya memiliki opsi Saya memiliki saring Pada teman teman semua Silahkan ibu-ibu Disini Untuk anak-anak Kita silahkan Gunakan obat Sediaan farmasi Yang bisa digunakan Untuk anak kita Untuk baby kita Yang sedang Mengalami flu Yaitu Sediaan luar Berupa Tetes Maupun Oles Teman teman ya Jadi disini Ada sediaan obat Yang bisa Diteteskan Di baju Anak Yang bisa Dioleskan Ke leher Ke badan Dan seluruh tubuh Anak Bagian atas Untuk Mengurangi Gejala flu Pada anak-anak Jadi Sediaan ini Bisa Dipejadikan Opsi Untuk Ibu-ibu Yang tidak Mau Anaknya Langsung Mengkonsumsi Obat Atau Untuk Flu-flu Yang baru-baru Saja terjadi Yang tidak Harus Memerlukan Obat Contoh Sediaannya Apa Teman-teman Disini Ya Sediaannya Yang paling Kita sering Kenal Yaitu Transpulmin Baby Transpulmin Baby Sangat aman Digunakan Untuk Anak 0 bulan Sampai Anak 2 tahun Bahkan Untuk Anak 2 tahun Ke Atas Namun Ada juga Sediaan Yang Dikemas Khususus Untuk Anak 2 tahun Ke Atas Dan Ini Penggunaannya Harus Hati-hati Untuk Anak 0 Bulan Sampai 2 Tahun Ke Atas Karena Sifat Anak Bayi 0 Sampai 2 Tahun Ke Atas Itu Mudah Mengalami Iritasi Atau Tingkat Kesensitifan Kesensitifan Kulitnya Berbeda Dengan Kita Sampai Merepot Teman-teman Jadi Teman-teman Untuk Ibu-ibu Disini Untuk Kakak-kakak Disini Bapak-bapak Disini Yang Mungkin Menonton Video Saya Bila Anak Sedang Flu Atau Sedang Mengalami Pilek Yang Tidak Mau Mengkonsumsi Obat Langsung Ya Saran Saya Jangan Langsung Mengkonsumsi Obat Bisa Gunakan Opsi Ini Opsinya Apa Gunakan Obat Luar Yang Bisa Untuk Meredakan Gejala Ini Sedangnya Apa Ada Transformin Baby Ada Pure Kit Inhalasi Ada Vaporin Dan Ada Vaporum Saya Tidak Tampilkan Sediaan Disini Teman Teman Nanti Next Video Kita Tampilkan Sediaan Disini Karena Saya Belum Di Endorse Nanti Besok Next Kalau Kita D Endorse Saya Tampilkan Videonya Khusus Untuk Produk Tersebut Untuk Untuk Pemegang Produk Silahkan Kontak Saya Di DM Oke Itu Saran Saya Gunakan Jangan Saya Sebagai Seorang Apotekar Jangan Langsung Memberikan Obat Langsung Bila Anak Itu Baru Flu Sehari Ya Bisa Menggunakan Pilihan Ini Teman Teman Menggunakan Pure Baby Menggunakan Vaporin Menggunakan Vaporuk Silahkan Teman Teman Silahkan Searching Seperti Apa Vaporuk Seperti Apa Pure Kit Inhalasi Seperti Apa Teras Spurumin Baby Dan Teman Teman Silahkan Tanyakan Pada Apoteker Anda Saat Anda Berbelanja Obat Obat Seperti Apotek Supaya Teman Teman Mendapatkan Edukasi Yang Pas Tentang Cara Pakai Dan Penggunaan Obat Tersebut Oke Teman Teman Inilah Informasi Yang Dapat Saya Sampaikan Terkait Pilihan Obat Untuk Anak Atau Untuk Bayi Yang Mengalami Flu Dan Tidak Harus Langsung Mengkonsumsi Obat Mungkin Ini Bisa Dijadikan Opsi Pertama Untuk Menangani Masalah Tersebut Oke Teman Teman Semua Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Informasi Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Ini Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Channel Yang Belum Subscribe Supaya Channel Ini Terus Berkembang Oke Teman Teman Terus Terus Terus